Selamat datang di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Bidang Sumber Daya Air memiliki empat wilayah kerja. Korwil Ungaran, Korwil Ambarawa, Korwil Tengaran, dan Korwil Tuntang. Wilayah kerja Korwil Tuntang meliputi Kecamatan Pablan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Beringin, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Getasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Rimin. Saya selaku koordinator Sumber Daya Air di wilayah Tuntang. Nah, ini adalah situasi di kantor kami dan kami setiap mengawali tugas selalu melakukan apel pagi. Kita juga selalu melakukan pengecekan gudang di mana persediaan stok kami untuk penanggulangan bencana di antaranya ada bronjong, kemudian juga ada karung, dan peramatan kerja lainnya. Kemudian, Mantri melakukan pengisian blanko sesuai dengan topoksinya, ada blanko perencanaan pemberian air atau perhitungan pemberian air dan pencatatan air saluran. Kemudian juga kita serahkan beberapa blanko yang harus segera diisi di papan pasten sebagai acuan PUB sebagai pemberian air di masa tanam yang bersahutan. Bapak Mantri, setelah menyerahkan laporan dan menerima blanko-blanko, segera berangkat ke lapangan. Daerah irigasi Karanglo dengan luas area fungsional 369 neklar dengan panjang saluran kurang lebih 5,8 km dengan jumlah pintu sadap ada 11 buah. Mantri melakukan pencatatan kebutuhan debit, kemudian juga ruasannya, kemudian juga debit suplesi, jika ada, perhitungannya juga terhitung di sini dan di finalnya adalah debit kebutuhan yang harus dialerkan oleh PUB. Mantri juga melakukan pengarahan-pengarahan kepada PUB maupun PPA dan pekarya saluran sesuai dengan topoksinya, di mana kami mempunyai tanggung jawab terkait dengan perawatan yang sifatnya perawatan rutin maupun perawatan berkala. Setelah PUB melihat tapan eksekretasi yang sudah dikulus oleh Mantri, maka PUB segera melakukan pengoperasian pintu dengan pemberian debit sesuai yang diberikan atau yang terkulis di papan eksekretasi. PUB juga melakukan pelumasan pintu agar bisa dioperasikan sesuai dengan SOP-nya secara rutin, kemudian juga melakukan pengecatan-pengecatan secara berkala. PUB juga punya tugas untuk membersihkan di lingkungan bendung dari gulma, dari rumput, dari sampah. Pengisian papan eksekretasi sadap data diambil dari Blanko 04O, 08O dan hasil perhitungan kebutuhan debit air pada masa tanam dan tanggal tersebut. Pengoperasian pintu sadap dilakukan oleh PPA berdasarkan data yang tercatat pada papan ekploitasi sadap dengan ketinggian bukaan pintu berdasarkan filskal yang ada di alat ukur debit tersebut. Pelumasan pintu dilakukan secara rutin oleh PPA setiap 2 minggu sekali di musim kemarau dan 2 minggu 2 kali di musim penghujan. Pekerjaan rutin berupa babat rumput dilakukan oleh pekarya saluran untuk membersihkan gulma atau rumput dari tanggul maupun bangunan-bangunan irigasi. Pengukuran debit saluran dilakukan untuk mengetahui kehilangan debit pada ruas saluran tersebut. Apabila di ruas saluran tersebut tidak dilekapi dengan alat ukur, maka kita menggunakan dengan alat ukur keremeter. Untuk memastikan kebenaran alat ukur tersebut, maka kami melakukan kalibrasi secara berkala. SGA DPUK Bupata Jemaran SGA DPUK Bupata Jemaran Jumur!